Kegiatan takbiran keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak diperbolehkan, melainkan cukup melaksanakan takbir dari masjid saja. Kapolda Kepelauan Bangka Belitung Irjen Paulian Sultra Indrajaya mengatakan, hal ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama tentang kegiatan puasa sampai dengan kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Lebih lanjut Irjen Paulian Sultra mengatakan, berdasarkan SA tersebut, pihaknya akan melakukan patroli keliling di sejumlah masjid di Bangka Belitung, guna menciptakan situasi yang kondusif di tengah perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita nantinya akan mengamankan di masjid-masjid yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan nanti malam takbiran dan juga sholat edul kita berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Bangka Belitung, Tumiran Ganevo mengatakan, salah satu alasan Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan SA tersebut, dikarenakan untuk meminimalisir kerumunan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat diantisipasi. Lebih lanjut dirinya mengatakan, melaksanakan takbir dari masjid tentu tidak mengurangi hirarki siar takbir, dan takbir dari masjid menurutnya tentu dapat merepresentasikan makna yang terkandung dari takbir keliling. Salah satunya adalah sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan variannya, di samping itu untuk menghindari agar terciptanya ketertiban umum salah satunya seperti itu. Jadi untuk tahun ini belum bisa dibolehkan untuk takbir keliling. Saya pikir hirarki siar-nya tidak akan berkurang karena di masjid dan di surau saya yakin itu bisa merepresentasikan dari makna yang takbir keliling itu. Dari Pangkal Pinang Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.